Teruntuk kamu yang gagal masuk universitas di jalur SBMPTN Ya mungkin ini udah terlalu basi sih, ya kalau aku bahas topik ini Karena ya udah kebanyakan juga yang udah memilih untuk menentukan sesuatu yang baik untuk dia Keputusan itu bisa untuk kuliah, kerja, atau yang lainnya Kan masih bisa mandiri Tapi kali ini izinkanlah gue yang saya tahu ini ngomong sesuatu Yang mana ini mungkin bisa menjadi penyemangat buat kita yang lagi gak bisa move on Dari hasil SBMPTN kemarin Gak bisa dipungkiri Masa SMA dan SMK Adalah masa yang paling menyenangkan dalam hidup Banyak cerita, peran Yang mungkin memberikan kesan tersendiri dalam mengingat masa spesial ini Semakin waktu berputar Pola pikir pun semakin mendewasa Masa iya sih mau gini terus Perpisahan bukan jadi satu alasan untuk kita menjadi murung Kedupan yang sesungguhnya terasa ketika lulus dari jenjang sekolah Kita harus memilih kuliah di mana Memilih jalan Mau menjadi apa Bisa juga kita bekerja Pilihan komitmen adalah satu dari pelajaran hidup Kita gak bisa berjalan di atas bukan jalan kita Kita punya kemauan sendiri Dan kemauan itu harus bisa dipertanggungjawabkan Lain lagi ceritanya Kalau salah jurusan Gak salah kok kamu menyesalin apa yang membuat kamu gagal Gak salah kok kamu menyesali apa yang membuatmu berada di posisimu sekarang Tapi Ya biarlah Biarkan itu semua berlalu Sebagai mestinya Laksana angin Yang kian kemari Menghebus Mengendus Dengan bebasnya Lepaskan saja Teruntuk kamu yang sedang bingung Harus kemana sekarang Di saat pilihanmu meleset Di saat keinginanmu tak sepenuhnya terpenuhi Mencoba untuk kuat dan tabah itu hal baik Kembali bangkit dan semangat Lebih baik dong Pastinya Lagi dan lagi Ini untuk kamu yang spesial Untuk ku juga Aku yang memerlukan Suatu pencerahan Ya tapi Dari semuanya Sebenernya ini untuk kamu Yang di awal aku sudah sebut Kamu yang belum bisa Mencapai keinginan untuk masuk jurusan idaman kamu Gini deh Sekarang Boleh gak kalau aku menyuruhmu Untuk sedikit tidak egois Kamu harus terbuka Menerima Apa yang telah Tuhan berikan kepadamu Mengatakan Suatu yang pahit Suatu yang tidak enak Untuk didengar Tapi ya itu kenyataannya Menurutku sih tidak salah Karena itu bertujuan baik Untuk meyakinkan diri sendiri Akan hal yang Bertolak belakang Dari apa yang diharapkan Jangan biarkan pikiran sempit Meracuni suasana hatimu Banyaklah di luar sana Orang yang sukses Bukan karena ia Sesuai dengan jurusannya Tapi ini soal giat Giat dalam mengasah kemampuan Komitmen dalam pilihan Dan merasa ikhlas Akan pemberian Tuhan Pernah ku dengar Suatu kata yang mungkin Kalian juga pernah dengar The good plans Is better Semua gak bisa salahin Iya Rencana Tuhan Memang selalu yang terbaik Dari ini Cobalah untuk berlapang dada Dan ikhlas Mengikuti rencananya Rencana yang menyimpan Begitu banyak rahasia Dan keajaiban yang kita Sendiri tidak akan tahu Aku jamin Selama kita berbuat hal yang baik Dan tidak keluar dari Apa yang sewajarnya kita lakukan Pasti kita akan menuai Kebaikan itu pula Dari semua yang telah Kusampaikan tadi Sebenarnya Ingin rasanya Bisa berada di jurusan Yang kita inginkan Dan aku sebenarnya juga bisa Tapi Mencoba lebih bijak Mungkin yang terbaik Kita kan gak boleh egois Gak boleh menilai Suatu hanya dengan satu sudut Pendapat-pendapat pribadi Ini juga buat kamu Kita kadang egois Dan tak memikirkan kondisi Orang tua kita Orang tua yang menyayangi kita Orang-orang di sekitar kita Eits Ngomong-ngomong Jadi inget doi Doi yang mana ya Om Itu tuh yang kadang Suka muncul Tiba-tiba Giriran kita Yang balik lagi nih Pak eh disalahin Ya gitu Cobalah untuk mengerti Dengan keadaan sekitar Tak memberatkan orang tua Yang menyayangi kita Hanya dengan keegosain kita Belajarlah berpikir realita Keluarlah dari pikiran Yang membuatmu tersudut Dalam kotak Logikanya sih begini Kalau aku bersikeras Untuk memilih jalur mandiri Sama saja aku egois Dalam artian Mementingkan diriku sendiri Coba deh Hitung biayanya Uang pangkal mandiri Gak kurang dari 25 juta Uang kuliah tunggal Per semester Gak kurang dari 9,5 juta Belum biaya kos-kosan Biaya transportasi Makan Dan biaya-biaya mendadak Seperti kalau ada tahu bulat Datang Dadakan digorengnya Kalau kita lagi lapar sih Mungkin kita beli Tapi disitulah Orang tua pasti Akan mengatakan suatu Dan mengiakan Hal itu Ya demi Untuk membuat kita bahagia Dan lancar dalam Menggapai cita-cita Tapi alangkah Tidak enaknya Membuat orang tua Menjadi memikirkan Dan keteteran Dengan biaya Yang tidak sedikit ini Belum lagi Kalau kita punya adik Di keluarga yang masih Dalam tanggungan Orang tua kita Terkadang Memang sering Kita keluh kesah Pada Tuhan Tuhan Kenapa engkau begitu Tidak adil Mengapa engkau begitu Tuhan Dan semacamnya Tapi disinilah Kalau kalian bijak Dan dapat melewatinya Kalian akan mendapat balasan Berharga pastinya Dari Tuhan Gak kerasa aku terlalu banyak Berkata Tapi jujur Aku pun sendiri Tidak tahu artinya Yang sebenarnya Ini hanya Konyol Juran hatiku yang Berkata tanpa tahu arti Tidak jelas Tanpa memikirkan Apa yang telah dikeluarkan Oleh bibir ini Teguh pendirian Memang bagus Tapi lihatlah realita Sukses bisa dari mana saja Definisi sukses itu Bisa kita cari Kalau kita Penasaran dengan sukses itu sendiri Sampai-sampai Kita Gak sadar Kalau sebenarnya Kita udah mencapai itu semua Terus Mau gimana lagi Bayangin aja Kalau kamu Udah melakukan hal-hal baik Dan kamu Mendapatkan apa yang Keinginan itu Katakan dulu Kepada kamu Definisi sukses itu sendiri Ya itu Sukses apa sih Sebenarnya Itu juga yang mau aku tanyain ke kalian Sekian Tertulis Pada 27 Juli 2018 Jam 22 Di luar Deket teras rumah Samping pohon Alpukat Dingin memang disini Apalagi sendiri Tertulis juga Untuk teman-teman Yang lagi galau Bukan mikirin doi Tapi mikirin Mau kemana Kelanjutan dari Study dia Study Tertanda Orang yang sok tau Gue Makasih udah mau dengerin Apapun pilihan kamu Semua itu baik Pertahankan Genggam rat-rat Nikmati prosesnya Dan Terakhir Jangan lupa bahagia Kak Bukan suka sih sebenarnya Kalau misalnya ini Banyak kekurangan Gue mohon maaf Karena ya Ini Sehari semalam Gue tulis Gak gila Dan Gue targetin juga Kelar hari ini juga Dan gue upload Sebenarnya ini buat temen gue Satu orang Yaitu Arif Semangat ya Sampai jumpa